Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semuanya Atau mungkin saya bisa panggil Sobat Vokasi Yang sudah hadir di Vokasi Fest X Festival Kampus Merdeka Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita yang sudah hadir di siang hari ini Apa kabar teman-teman semua? Baik, tapi saya ada yang mendengar, aduh kurang baik kak gitu ya Tapi semoga teman-teman disini semuanya sehat-sehat Bukan hanya fisik tapi juga hatinya ya dan juga mentalnya Dan senang sekali saya Syifa Wabda Putri bisa memandu rangkaian talk show kita di siang hari ini Tadi sudah sempat dispel sedikit oleh Kak Angka dan juga Kak Reza Chandika Bahwa saya merupakan seorang alumni dari program pendidikan vokasi di angkatan 2019 dulu Jadi sudah 5 tahun lalu nih saya lulus dari program pendidikan vokasi Dan sejauh yang bisa saya ingat Kayaknya tuh program pendidikan vokasi tuh kompleks banget ya teman-teman Mulai dari teori, selanjutnya dilanjutkan dengan praktek 60% adalah praktek dan 40% adalah teori Jadi super back to back Siapa yang merasakan hal itu juga kayaknya full banget ya Betul? Betul, ini kayaknya suara-suara hatinya nih ya Dan satu hal yang selalu ditekankan pada saat itu adalah Bahwa pendidikan vokasi ini bertujuan untuk dapat mencetak lulusan Yang siap bekerja dan juga pastinya harus bertalenta Tapi meskipun kita cukup sibuk teman-teman Di mana kita selalu diminta untuk dapat mempresentasikan vokasi itu dengan baik Jadi harus memiliki kemampuan interpersonal dengan baik juga Bahkan sampai dengan penguasaan bahasa asing Dan saya percaya bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah saat ini Dalam revitalisasi pendidikan kejuruan Juga bisa membantu nih kita para peserta didik Untuk terus berinovasi kreatif dan juga bahkan inovatif Dan di siang hari ini kita akan bahas mengenai senangnya belajar di vokasi Bersama dengan para narasumber hebat Dan pastinya melalui talk show kali ini Diharapkan bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya Mengenai metode belajar selama di vokasi secara lebih detail Dan juga memotivasi agar terus belajar secara efektif Jadi saya gak sendirian Saya akan langsung mengundang narasumber kita di hari ini Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Abing Santoso Selanjutnya nah ini biasanya banyak banget juga nih yang ngefans lain Kang Abing Yang mungkin juga udah berseliweran di media sosial Boleh kita belikan tepuk tangan juga untuk Kiki Masterchef season 11 Selanjutnya harus gak boleh kalah meriah lagi Kita panggilkan ini dia mahasiswa ada Rifki Herdandi Nah kalau udah ada dari yang sudah berkarir Ada juga mahasiswa sekarang kita panggilkan siswa Siswa-siswi disini mana suaranya? Wow gitu ya Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Will dan Budi Dan yang paling terakhir meskipun terakhir Tapi ini kayaknya yang paling cantik nih diantara narasumber kita Karena satu-satunya perempuan ya betul ya Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kariri Mardia Baik teman-teman Masya Allah ini sudah lengkap Di depan kita semua ada lima narasumber Very kompleks Dan sebelum kita berdiskusi mungkin saya ingin memperkenalkan Satu persatu terlebih dahulu narasumber kita hari ini Yang pertama adalah Kang Abing Dimana beliau ini merupakan seorang guru seni tari di SMKN 12 Surabaya Jawa Timur Ini jauh-jauh nih datang ke Jakarta untuk sharing bersama kita hari ini Dimana Kang Abing ini juga merupakan guru yang memiliki metode pengajaran yang luar biasa unik Nanti kita akan kulik-kulik ya teman-teman di sesi kali ini Lalu yang kedua siapa sih ini yang gak kenal Kak Kiki? Wah langsung gitu ya Kak Kiki ini merupakan runner-up dari Masterchef season 11 Yang ternyata adalah alumnus dari jurusan Tata Boga SMKN 8 Medan Betul ya Kak Kiki ya? Benar-benar Oke boleh disampaikan dulu nih teman-teman yang ada di sini Halo semuanya Gimana kabarnya semua? Oke Cakep semangatnya keren ya Meskipun agak sedikit keroncongan gak apa-apa ya Makan si gang ya tetap harus fokus Oke yang ketiga adalah Rifki Herdandi Rifki ini merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Media Kreatif Angkatan 2021 Dimana punya segudang prestasi nih teman-teman Yang pertama adalah juara satu pemilihan mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Media Kreatif 2023 Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Lalu juga merupakan seorang first winner KMT atau kartu multitrip commuter line design competition held by PT KCI Dan juga first winner in digital poster Politeknik Kreatif Festival 2023 Wah luar biasa hebat ya berprestasi Di sini juga ada Will dan Budi ini saya ingin belajar banyak juga dari siswa yang ada di sebelah sini Dimana ia merupakan siswa jurusan animasi 3D Dari SMK Raden Umar Said Kudus Dimana ini juga merupakan siswa yang berprestasi Juara satu iklan animasi lomba iklan layanan masyarakat Yang diselenggarakan oleh Ditpol Dagri Ditjen Politik Pum Wah luar biasa keren juga di sini Lalu juara satu animasi kategori pelajar animatik animasi politik award 2022 Luar biasa And last but not least ada Kak Riri Mardia Yang paling cantik diantara-antara sumber kita Merupakan alumnus LKP Abdi Bangsa Institute di bidang keterampilan perhotelan Di sini adakah yang jurusan perhotelan juga boleh angkat tangannya Oke ada seribu orang ya meskipun gak kedengeran suaranya gak apa-apa ya Dan juga pelajar terbaik di tahun 2019 Beliau juga pernah on the job training di Sunway Malaysia Dan memiliki pengalaman bekerja di kapal pesiar Holland America Line Ini jadi legit-legit sekali para naruh sumber kita hari ini Dan nanti juga kita akan buka Q&A session Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya dengan kelima naruh sumber Boleh disiapkan dulu pertanyaannya Karena nanti di akhir saya akan buka sesi untuk tanya jawab Oke yang pertama nih senang sekali karena ini mewakili dari berbagai macam sudut dan juga pihak sebetulnya Ada yang masih menjadi siswa sekolah Ada yang udah jadi mahasiswa Ada yang udah lulus dan juga sekarang berkarir Mungkin yang pertama saya ingin ke Kang Abing dulu deh Kang Abing sebagai pengajar yang ada di vokasi Kang Abing boleh di share gak sih pengalaman mengajar di program pendidikan vokasi itu seperti apa Lalu tantangannya apa Kang Abing yang dirasakan Ya untuk selain kita menerapkan ruang-ruang pendidikan atau metode pendidikan sendiri Kita harus menciptakan metode pendidikan yang inovatif Betul Jadi beberapa mungkin beberapa bulan atau hampir satu tahun itu Setiap satu semesternya saya pasti punya ini Metode yang lain Jadi siswa siswi saya itu baik itu perempuan atau laki-laki yang kebanyakan di jurusan saya itu kan perempuan Tapi ada juga beberapa laki-laki yang dari jurusan lain itu mengikuti metode saya Dan juga guru-guru itu Nah selain satu semester kita membuat metode yang berbeda katakanlah Itu selanjutnya kita membuat lagi Jadi gimana caranya membuat anak-anak atau peserta didi itu nyaman di kelas Yang mereka itu tidak bosen Terus aman dan juga punya ide-ide atau gagasan kreatif Misalkan gini Anak-anak itu selalu saya pantik Kalian mau apa sih? Terus mau kemana sih? Terus mencapai goal seperti apa sih? Untuk hari ini Untuk hari ini dulu ya? Untuk hari ini dulu Terus setelah itu besoknya itu beda lagi Sejadanya kan kadang anak-anak itu malah gini Membuat gimmick Pagi misalkan materi manajemen seni pertunjukan Jadikan teori Jadi saya masuk setengah tujuh Itu anak-anak tidur di kelas Bayangin tuh Waduh banyak nih kayaknya yang relate ya Setengah tujuh pagi kayaknya masih Terus dia tidur semua tidur Semuanya tidur waduh Ada juga cuman pegangan HP gitu Tapi dia santai gitu Slow area Oh ya sudah saya ikut tidur Gitu Ikuti serah Saya ngikuti Begitu dia ada satu, dua, tiga Bayangin aja ya Satu, dua, tiga bangun Itu saya pantik Eh sini, sini, sini coba Kalau bahasa areknya itu gini Apa, apa, apa Apa arek-arek isu-isu mung kok Duh turuk apa ini Kenapa pagi-pagi tadi kok Anak-anak tiba-tiba tidur semua gitu Capek Karena kemarin banyak Banyak menari di kelas Terus kita membuat gimmick di kelas Membuat ruang apa ya Antara kelas satu dengan kelas satu yang lainnya tuh saling kolaborasi gitu Nah itu capek yang kemarin Capeknya yang kemarin dilimbaskan yang pagi ini tadi tidur semua Dan besoknya lagi beda lagi nali Misalkan besok ngajar lagi Tiba-tiba di kantin semua kak Jadi bukan hanya tinggal tanpa mani Kemas gak ada di kelas itu gak ada Ke kantin Iya di kantin semua Pak kita sedang di kantin Ngapain makan semua pak gitu Siang-siang jam 12 gitu Terus ini gurunya mau gimana gitu loh Iya betul Terus saya mencari metode yang lain gitu lah Oke kita pelajaran di kantin dah wis Itu udah Jadi selalu mengikuti Makan silahkan minum silahkan tanpa bicara Tapi kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke saya Saya menerangkan soal seni pertunjukan gitu Kadang-kadang gitu Yaudah sampai jam abis di kantin gitu Sampai kepala sekolah saya itu namanya Pak Kona gitu ya kan Yang dulu Pak Biwara Sakti Praciara yang dulu bertanya itu Ini kamu gila Pak ya Gitu Kamu pelajaran di mana ini kan gitu Biasanya di ruang-ruang apa gitu Tapi ini di kantin Sambil makan sambil minum Yaudah yang penting mereka merdeka belajar ngapain Kan gitu Mungkin tantangannya sih memang Anak-anak sekarang ini Gimana ya Kalau bahasa saya itu Anak-anak sekarang ini gak mau dituntut Tapi lebih-lebih dituntun kodrat manusianya Dituntun kodrat manusianya Siapa yang setuju boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kang Abing Ini luar biasa hebat Karena mungkin ada banyak guru yang juga Belum sedikit banyak tuh paham gitu ya Kang Abing Bagaimana akhirnya bisa meng-coping Berbagai macam tantangan yang ada Tapi Kang Abing melihat bahwa ini merupakan sebuah peluang Yang luar biasa hebat Untuk akhirnya bisa masuk nih ke generasi-generasi sekarang Dan kalau kita lihat Kang Abing ini ternyata dulu juga merupakan Seorang alumni dari SMK Tari Oh iya betul Betul ya Dulu SMK 9 Surabaya SMK 9 Surabaya Jadi sejarahnya SMK 12 Surabaya itu Kokar Konservatori Karawitan Indonesia Setelah itu menjadi Kokar Konservatori Karawitan Terus setelah itu menjadi SMKI Sekolah Menengah Kesenian Indonesia Setelah itu menjadi SMKN 9 Surabaya Setelah itu Di merger antara SMK 9 itu seni pertunjukan Yang belakangnya itu SMK 11 Surabaya itu seni rupa Digabung menjadi satu tepat tanggal 12 bulan 12 2012 jam 12 Itu menjadi SMKN 12 Surabaya SMKN 12 Surabaya SMKN 12 Surabaya Jadi peresmiannya tepat jam 12 malam gitu Jadi dulu Kang Ambing itu murid di sana Sekarang jadi pengajar di sana Iya betul Waduh ini luar biasa hebat loh Dan juga Alma mater semua ini saya di situ semua Jadi S1 saya ini di STKW Surabaya dan juga kembali ke situ lagi mengajar di situ Mengajar di situ juga Dosen Iya dosen LB gitu Dan di S2 nya ini sedang-sedang diusahakan untuk mengajar di sana juga di Unitomo Surabaya Oke jadi selalu mengabdi kepada vokasi nih Iya betul Nah menariknya fun factnya Kang Ambing ini dulu ternyata kurang suka sama Tari Terus yang kedua Saya baca-baca nih Kang Ambing Boleh koreksi kalau salah ya Itu ayahnya juga agak-agak kurang setuju nih Kalau misalkan masuk ke SMK Tari Itu bagaimana Kang Ambing boleh diceritakan sedikit Akhirnya oke saya tetap masuk deh ke SMK ini Iya jadi dulu itu tidak tepatnya 2010 Kalau orang seniman atau orang berkesenian atau pelaku seni Itu biasanya dia di belajarnya sejak kecil Bahkan sejak lahir pun dia sudah didengarkan oleh Kamelan Sudah dilihatkan dengan pertunjukan seni dan sebagainya Tapi saya sejak lahir sampai 2010 itu Bukan apa-apa di lingkungan seni Dan bahkan tidak tahu menjadi orang awam untuk seni itu Begitu saya 2010 dari Blitar Jawa Timur Asli saya Terus saya ingin sekolah di kota besar di Jawa Timur di Surabaya Awalnya gak tahu mau kemana Di sekolah dimana dengan siapa Yang jelas saya mau ke Surabaya gitu aja Setelah lulus SMP Karena apa ya bahasanya judeg itu apa ya Apa ya pening kepala Oh pusing gitu ya aduh liur gitu Gak nyaman di Blitar gak nyaman gitu Gak nyaman Ya sudah saya ingin ke Surabaya Ke Surabaya mau kemana ditanya Bapak sama ibu kan gitu Ditanya gak tahu sekolah dimana Gak boleh di luar kota gak boleh Terus saya datang ke Surabaya Tanpa setujuan sama orang tua Saya gandol Apa ya bahasanya gandol ya Apa naik kereta api yang paling belakang Tapi gak bayar Oh oke Nah itu Itu saya nyolong-nyolong di subuh pokoknya Di subuh sambil bawa tas gitu Terus berangkat ke Surabaya Dari Surabaya dijemput temen Setelah itu diantar ke sekolah Sekolah itu di interview lah Lihat-lihat gitu Aduh kok sekolah seni Terus saya ambil jurusan apa ini Di nama saya disitu Di jurusan seni tari Saya sok langsung di tempat itu Karena apa Saya laki-laki kok menari kan gitu Nah terus saya sok tiba Dua hari disitu ngemper saya Apa ya di bahasanya ngemper itu apa ya Di pinggir-pinggir gitu Tidur di satpam lah gitu Dua hari Terus setelah itu pulang ke Blitar Gandol lagi Lewat di stasiun Wonokromo itu Di belakang lagi tuh Bawa tas juga Terus pulang Dengar kalau saya Mau ambil jurusan seni tari Bapak sama Ibu marah-marah tuh Gak boleh berangkat Selama satu minggu, dua minggu Setelah itu saya nyolong berangkat dah Nyolong berangkat Sampai Surabaya Saya sekolah Saya betah-betahin Sampai Saya kena penyakit Apa ya Apa Kadasen Apa gudik itu apa ya Kadas Kadas lah Yang herpes Herpes sampai menular gitu Itu seluruh tubuh Wah Itu seluruh tubuh Itu selama setahun setengah Nah itu Karena saya tidak punya uang Untuk ngekos Akhirnya saya ikut sekolah Untuk asrama Oke Jadi asrama itu Satu kamar itu Di Uni tujuh orang Enam orang Jadi airnya Surabaya itu Di asrama itu setelah dipakai Mengalir terus lagi Naik lagi terus kayak gitu Jezatnya besi gitu Jadi kalau dipakai Nah kayak gitu Nah saking segitunya Terus saya pulang ke Melitar Orang tua saya kasihan Ya udah lanjutin Yang penting kamu nyaman Yang penting kamu senang Kamu aman Merasa kamu Ingin sukses dengan versimu Silahkan Nah dari situ Saya gali Saya dari orang tua Seperti ini Kalau saya menerapkan Kesiswa saya Nah gimana caranya Siswa saya ini Sukses versi terbaik Manusianya dia Iya Betul Jadi dari berbagai macam Tantangan yang justru Kang Abing rasakan Dari awal Mau masuk ke vokasi Justru itu jadi Pembelajaran yang berharga ya Kang Abing Untuk akhirnya bisa Diimplementasikan lagi Kesiswa yang sekarang Iya itu yang sebenarnya Tuntutan bukan tuntutan Bagi saya Dulu orang tua Nuntut harus menjadi Apa Bengkel Ada yang ketahuan nih Kang Abing ke relate ya Bengkel Itu kan Dari kecil memang Saya Ngarit itu Bahasanya apa ya Ngarit Mencari rumput Mencari rumput Untuk sapi Untuk kerbau Dari Dari umur Kelas 1 S.J. Sampai 3 S.M.P. Selain itu Ikut kerja Kakak saya Di bengkel Udah lah Kamu di bengkel aja Pokoknya Di mesin Biasanya nanti Buka bengkel Dan sebagainya Saya pusing Kayak gitu Terus akhirnya Keluar itu Nah dari situ Tuntutan itu Tidak menentukan Bahwa kita bisa Sukses versi kita sendiri Tapi lebih baik Dituntun Untuk menemukan Goal versi terbaik manusianya Luar biasa Dituntun untuk dapat Menemukan goals Versi terbaik diri sendiri Oke Siap Nah kalau tadi Kang Abing ini Dari versi gurunya Sekarang kita coba Tanya ke anak didiknya nih Salah satunya adalah Wildan Dimana Wildan ini Tadi salah satu Siswa jurusan animasi 3D Di SMK Raden Umar Said Kudus Dimana jargonnya apa Wildan Wildan masih ingatkah Jargon sekolahmu BMUF Bekerja Melanjutkan Wirausaha Dan freelance Gitu ya Kalau misalkan dari Websitenya gitu Saya lihat ya Dan beberapa hal yang dipelajari itu Mulai dari story writing Lalu juga story board Kamera movement Editing Sampai dengan motion graphic Gimana sih Wildan melihat Metode pembelajaran Yang ada di vokasi saat ini Dan terlebih khusus mungkin Untuk fasilitasnya Wildan Karena kan untuk 3D Pasti juga butuh banyak Fasilitas-fasilitas yang luar biasa hebat Silahkan Wildan Jadi kita di kelas 10 ini Diajari untuk semua basic pelajaran Nah setelah kita Mempelajari semua basic pelajaran ini Kita ke kelas 2 Kelas 11 ini Kita gak dituntut untuk bisa semuanya Oh berarti di awal itu Diajarkan untuk general dulu Iya Baru ke kelas 2 Lebih spesifik lagi Iya kita di kelas 2 ini Kita dituntut untuk fokus Kepada satu pelajaran Yang pengen banget dipelajari Jadi untuk satu orang ini Gak harus bisa semuanya Oke Kamu cuma bisa satu pelajaran Gak apa-apa Yang penting kamu fokus disitu Menurut kamu gimana Wildan Dengan pembelajaran seperti itu Saya sangat amat setuju sih Karena emang kita nanti Untuk di dunia kerja juga Kita gak boleh dituntut Untuk bisa semuanya Kita dituntut untuk bisa Satu pelajaran Tapi benar-benar bisa gitu Oke jadi specialist gitu ya Belajar secara lebih spesifik Lebih banyak lagi yang dipelajari Di specialist tadi gitu Kalau soal fasilitasnya gimana Wildan Sejauh ini di SMKmu Di SMKmu sendiri Fasilitasnya udah berstandar internasional Jadi sudah memadai Oke luar biasa boleh kita berikan tepuk tangan dulu juga nih Untuk SMK Raden Umar Said Kudus Oke Terus apa lagi Wildan Yang kamu rasakan di vokasi Mulai dari metode pembelajarannya tadi udah Fasilitasnya juga oke Apalagi yang kamu rasa akhirnya menunjang Diri kamu ini sebagai seorang siswa Belajar disana Kita disana itu gak bekerja sebagai individu Tapi sebagai tim Oke Jadi kita dituntut untuk bisa bekerja sama Jadi itu yang bikin saya seneng Karena emang kita nanti Gak bisa kita berdiri sendiri Kita dalam pembuatan film animasi Juga kita bakal bekerja sebagai tim Jadi gak individual gitu Berarti bukan hanya diajarkan Mengenai hard skillsnya aja Bagaimana untuk bisa selalu Lebih fokus dengan 3D animationnya Tapi juga meningkatkan soft skillsnya ya Wildan Karena pasti melalui kerja kelompok tadi Itu kan juga meningkatkan interpersonal skills ya Iya Oke siap Nah kalau dari sisi Wildan seperti itu Kita ke Rifki Dari mahasiswanya yang versi agak lebih tinggi sedikit gitu ya Rifki gimana berkuliah di jurusan periklanan Ini gak jauh beda sebetulnya Ini 3D animation kamu periklanan Dan bagaimana akhirnya fasilitas yang ada disana Fasilitasnya ya Sebenernya di kampus saya sendiri itu Ada juga lab Cuman kalau di periklanan sendiri Kita itu lebih komunikasinya Jadi berkaitan dengan marketing dan komunikasi gitu Jadi kita lebih seringnya itu Presentasi di depan kelas Dan dosennya itu seakan-akan berperan sebagai klien Jadi bagaimana caranya kita presentasi Meyakinkan klien Itu menantangnya seringnya disitu sih Oke jadi langsung kayak seakan-akan terjun ke dunia kerja langsung gitu ya Dimilai langsung sama potensial klien Dan apa yang akhirnya kamu pelajari dari situ? Manyak banget sih Dari mulai hard skillnya Kan iklan itu kan luas ya Ada desainnya Terus video Buat video iklannya Dari mulai Ngeshootnya gimana Terus bikin storyboard Naskah segala macem Sampai ke soft skillnya juga Dari mulai kita manajemen Dan kalau di iklan itu Pasti tugasnya berkelompok semua Hampir sama ya sama 3D animation ya Mirip-mirip Karena vokasi itu emang Kayaknya seperti itu ya Sistemnya Jadi gimana kita saling mengerjakan satu proyek dengan kelompok itu Dan di kelompok itu ada perannya masing-masing Ada yang berperan sebagai desainer Ada yang berperan sebagai manajer Jadi bener-bener di desain bagaimana di dunia kerjanya itu loh Oke jadi Bukan hanya melihat lagi balik lagi sebagai individualnya seperti apa Tapi juga melalui kelompok tadi Karena ada peran-peran tertentu yang diambil Juga kita akhirnya bisa belajar berbagai macam role gitu ya Dalam perkulian itu Kalau metode pembelajaran tadi kamu sempat bilang sedikit Ada laboratoriumnya Itu berarti gimana di sana pembelajarannya Itu khusus untuk produksi iklan itu sendiri sih Jadi misalnya kalau buat desain Terus ngedit video Ada lab di kampus Yang bisa kita gunakan Dan labnya itu bagus juga Dari Saya gak biasa nyebut mereknya Cuman komputernya bagus lah Udah menunjang banget sih Gambar buah-buahan Iya Gambar buah-buahan kata kaki Oke berarti memang secara fasilitas juga menunjang Metode pembelajarannya juga tadi karena berkelompok Mungkin juga udah sempat magang Atau belum sejauh ini Magang baru mau Baru mau magang Dan wajib gitu Betul dan wajib ya Jadi setelah itu juga nanti akan langsung studi kerja Merasakan secara langsung Kalau sebelumnya cuma di kampus aja Aduh nih kayaknya masih dosen Masih aman gitu ya Nanti ketika masuk studi kerja Nah ketemu langsung sama industrinya Tapi harapannya Karena udah sempat belajar Di kampus waktu dulu Jadi harusnya aman ya Ketika masuk studi kerja Itulah poin plusnya Jadi udah merasakan duluan Di kelas simulasinya itu loh Simulasinya seperti itu Oke siap Nah kalau tadi Will Dan dan juga Rifki Dari sisi siswa dan juga mahasiswa Sekarang kita mau ke Kakiki Yang sudah masuk langsung berkarir nih Kakiki ini kan dulu juga dari SMKN 8 Medan Benar Jurusan Tata Boga Yang katanya terinspirasi dari saudaranya nih Jadi waktu itu adalah chef Dubai Kalau misalkan setiap pulang gitu ya Ke rumah itu katanya selalu bawa dolar Jadi kamu akhirnya mau untuk masuk ke jurusan Tata Boga Betul ya Nah terus tapi di awal juga katanya Ayah agak kurang setuju Karena kan ayah pengacara Terus akhirnya Janganlah masuk Tata Boga Karena kan Tata Boga identik dengan perempuan Seperti itu Seperti itu ya Mengapa akhirnya tetap memilih Untuk masuk ke Tata Boga Terkhusus SMK 8 Medan Atau vocational program Oke jadi Sebenarnya kan pada awalnya Aku itu memang Udah keinfluensi sama makanan itu Udah lumayan lama So dari SD Ibu itu Punya usaha rumah makan Jadi memang dari kecil itu Sudah keinfluensi dengan makanan dan masakan Dan ditambah lagi Dengan adanya kedatangan paman saya Waktu itu ya Memang dia Bekerja sebagai chef Di Dubai gitu kan Dia waktu datang ke rumah itu Dia nginfluensi lagi gitu kan Biasanya this is Kehidupan kitchen Ini kehidupan kitchen seperti ini Karirnya seperti ini Pendidikannya seperti ini Tertarik lah Nah cuman memang pada saat itu Memang dari ayah mungkin Berfikirnya stigma Orang dapur itu harus perempuan Gitu kan Atau di dapur itu biasanya Yang masak perempuan Itu masih melekat Sama si ayah But akhirnya Seiring berjalannya waktu Mungkin dia juga ngeliat Bahwasannya Sebagai laki-laki juga Sebenarnya Bisa berkarir di dapur Dan memang harusnya Laki-laki Biasanya Karena ya Balik lagi Di dapur itu Pekerjaannya lumayan keras Gitu kan Menggunakan fisik juga Menggunakan mental juga So memerlukan Kestabilan fisik Dan kestabilan mental Yang baik gitu kan Makanya Banyak di dapur itu Laki-laki So makanya Setelah SMP Saya tamat Saya berfikir Dimana ya Bisa sekolah Memasak Gitu kan Saya kira dulu Cuman pergeruan tinggi Ternyata sudah ada programnya Di SMK Makanya Waktu di Medan itu Ada dua itu SMK negeri Yang ada program Tata Boganya Ada SMK negeri 10 Sama SMK negeri 8 Saya pilih lah SMK negeri 8 Seperti itu kira-kira Oke Jadi akhirnya Walaupun awalnya Ada tantangan-tantangan Tapi memang sudah Terinfluence dari kecil Dengan masakan dan juga Tata Boganya Akhirnya tertarik lah Untuk masuk Dan setelah masuk Apakah sesuai dengan ekspektasi Pembelajarannya Atau seperti apa Sebenarnya Kalau dibilang sesuai ekspektasi Sih enggak Jujur aja ini Jujur sekali ya Terima kasih ya Kaki-kaki Karena gini Ekspektasi saya itu Untuk dunia kitchen Dan F&B itu Saya dari SMP itu Sering nontonin ini loh kak Apa namanya Masterchef Australia Health Kitchen Amerika Semua dan lain-lain Kan saya lihat Gimana mereka produce Makanan Gimana mereka Team worknya Dan lain-lain gitu kan Nah di SMK ini Berbeda karena Memang di SMK ini Dari kelas 1 Kelas 2 Itu kita itu Di bekalin untuk Fundamentalnya kak So mulai dari Soft skill Termasuk juga attitude Grooming Gitu kan Itu yang paling Ditekankan di awal So memang kita Untuk attitude dan etika Itu benar-benar Ditekankan dari awal Bahwasannya di F&B Itu harus menjadi Hal pertama Yang perlu diperhatikan Oke Nah selanjutnya memang Untuk proses pembelajarannya Juga kita itu Lebih ke dasar-dasar Jadi contoh Mulai dari Indonesian food Western food Kita tuh dikasih tahu Dasarnya Kalau kayak Western food Kita dikasih tahu Mother's house itu apa aja Base-base sauce apa aja Nah setelah itu Naik di kelas 2 Disitulah boleh kita Mulai bereksperimen So setiap anak itu Diberikan kebebasan Untuk berkreasi Dan untuk kreatif Untuk make something Dari fundamental Yang sudah diberikan Di kelas 1 Oke Jadi udah tahu dulu nih Sebenarnya Poin-poin pentingnya tuh Apa aja Fundamentalnya Apa baru diimplementasikan Di kelas 2 Jadi contohnya gini Contohnya kita masakan Indonesia lah Masakan Indonesia Ada bumbu merah Bumbu putih Bumbu kuning gitu kan Nah kita tahu dulu Dasarnya tuh Bumbu putih itu ada Bawang merah Bawang putih Nah habis itu Mau dicampur pakai jeruk nipis Mau pakai asam jawa It's up to you Gitu Jadi lebih ke situnya aja Nah makanya Sebenarnya Ekspetasi saya itu Baru terwujud Waktu di kelas 3 Oke Karena di kelas 3 Saya baru prakerin Praktik kerja industri Saya masuk ke Benar-benar professional kitchen Dan berkesempatan Untuk ambil responsibility Di beberapa section Nah disitulah baru banyak dapet ilmunya So kalau menurut saya SMK ini banyak Banyak plus minusnya sebenarnya Karena kalau dibilang plusnya SMK ini membuka peluang kita juga Untuk bisa langsung terjun Sebelum waktunya Karena kan sebelumnya Sebelum adanya pendidikan Tata boga di SMK Kita harus tunggu dulu Sampai kita kuliah Kita belajar dulu Dan lain-lain gitu kan It's very long process Benar Nah kita tuh Enaknya di SMK itu Kita udah dikasih bekal Dari kasih dasar So waktu kita mencoba Ada kelas 3 Untuk prakerin Itu kita udah terbiasa Udah gampang berbaur Udah gampang bekerja Semua udah tau basic Oke Sebenernya mungkin bukan Tidak sesuai ekspektasi Tapi justru malah beyond expectation Karena di kelas 3 Justru udah tau fundamentalnya Benar Kita berkreasi Lebih baik Jadi gini kak Maksudnya itu bukan di luar ekspektasi Itu gini Aku tuh ekspektasinya itu Masuk dapur itu Kayak yang langsung masak Langsung Ngerti gak maksudnya kak Kayak aku tuh pengen Langsung jadi sep gitu Iya ya pengen langsung jago Ternyata kan gak semudah itu Betul Semuanya harus dipelajarin Even kayak mau masak Telur aja Banyak hal yang perlu diperhatikan Nah akhirnya memang harus bersabar Dan juga di dalam perjalanannya Waktu itu Kita juga harus Menggali sendiri Pribadi kita juga Harus yang mau cari tau Harus cari dari insight-insight Yang berbeda-beda Jangan cuman Kita sekolah di SMK Kita belajarnya cuma di SMK Karena di zaman sekarang ini Kita bisa banyak dapet Insight dari beberapa sumber Mulai dari media sosial Mulai dari platform-platform yang online Bahkan di tempat kerja yang nyata Kita bisa dapet ilmu-ilmu itu dari situ So saya rasa SMK ini sebagai pendukung Dan sebagai bekal Untuk setelah kita lulus sekolah Tapi ini menjadi penting bahwa Catatannya teman-teman Kita juga perlu untuk melakukan Inisiatif yang terus-menerus ya Tadi bukan hanya menerima aja deh Apa yang diberikan oleh sekolah Atau mungkin kampus Tapi kita juga harus Terus berinisiatif Cari tau Apa sih yang lagi up to date Apa yang perlu kita pelajari Lebih lanjut Untuk akhirnya lebih siap Masuk ke industri Karena saya juga yakin Pasti kayak abang ini Sama abang-abang semua ini Pasti mereka juga Di luar pelajaran sekolah Pasti mereka juga Cari tau di luar Apa namanya Practice juga Semua dan lain Karena Gak bisa kita cuman Pasrahin sama pendidikan aja Kita juga harus Memang kalau kita mau maju Kita harus cari tau juga Siap Thank you Kak Kiki Kita sekarang mau ke Kariri Jadi Kiki kita ke Riri sekarang Bagaimana sih awal mula Ketika mengikuti LKP Abdi Bangsa Institute Karena mungkin ini juga Salah satu hal yang cukup Dalam tanda kutip awam Untuk beberapa orang Silahkan Kak Riri Oke jadi sebenarnya Awal mula aku masuk Memilih untuk masuk ke Dunia Maksudnya pendidikan Dunia perhotelan Itu karena Aku nyari Apa ya Aku pengen Ngelanjutin sekolah Setelah lulus SMA Yang Aku bisa belajar Secara spesifik gitu Bidangnya Kayak gitu Dan yang sesuai dengan Interest aku Dan yang paling penting Gak ada belajaran matematikanya Karena aku benar-benar Gak suka matematika Langsung ketawa semuanya Disini sangat terdengar ya Iya Pasti Pasti banyak orang juga yang Aduh kuliah apa sih Atau belajar apa sih Yang gak ada matematikanya Itu yang benar-benar yang aku Apa ya kira-kira Dan aku tuh menyadari Bahwa interest aku Adalah di Bahasa Gitu Aku gak jago bahasa Inggris Tapi aku seneng belajarnya Aku seneng belajar bahasa asing Dan Aku memiliki kecenderungan Lebih seneng bersosialisasi Jadi aku lebih seneng Berhubungan sama orang Gitu Kerjaan yang emang Benar-benar Berhubungannya sama orang Dibandingkan aku harus Duduk di meja kerja Ngurusin dokumen Depan komputer gitu Aku gak bisa Jadi Pas aku tahu Ternyata di Cianjur Ada satu LKP Yang emang Akreditasinya bagus Berstandar internasional Gitu Koneksinya bagus banget ya Direkturnya Jadi aku memilih Untuk masuk ke Dunia perhotelan Gitu Makanya Jadi Kan kalau untuk LKP itu Kita belajarnya Di bangsa Cuma setahun Jadi Enam bulan Itu materi Belajar materi Yang sesuai dengan Lapangan kerja Terus Enam bulannya Kita langsung Internship Gitu Dan Internshipnya aja Juga gak cuma Di dalam negeri ya Kita bisa milih Untuk internship Di luar negeri Dan kebetulan Kemarin aku Internshipnya di Malaysia Jadi kayak Nambah pengalaman Luar biasa kita berikan Tepuk tangan dulu Internshipnya bukan hanya Di Indonesia Tapi juga bisa Ke internasional Gitu ya Teman-teman juga ada yang Di luar Malaysia Saat itu Teman-teman yang lain Ada yang di Thailand juga Ada yang di Malaysia juga Kayak gitu kan Makanya itu pendidikannya Emang cukup singkat Dan spesifik Juga yang diajarin Materinya yang memang Sesuai dengan dunia Kerja nyata Gimana nanti Aku nanti kerja di hotel Itu kayak gimana sih Ngedepin yang kayak gimana aja Tamu-tamunya kayak gimana Terus kayak knowledge-nya Di hotel itu apa aja Jadi pas waktu Aku masuk ke hotel Yang bener-bener kerja Secara profesional Aku udah gak kaget Kayak Aduh ini apa yang namanya Gitu kan Kayak basicnya aja deh Di hotel itu kan Ada banyak macam-macam piring ya Iya mas Kiki Bener sekali Karena kita masih Satu bidang ya Cuma bedanya Karena kita itu Sama-sama FNB Departemen Tapi kalau Kalau si kakak FNB Service Departemen Kalau saya produk Departemen Ya produk Aku bagian service Yang nyiapin Aku yang nge-serve Jadi kita berhubungan Ya kayak basicnya aja Kayak macam-macam plate gitu kan Beda-beda Ada dessert Ada dinner Ada apa Macam-macamnya Ya itu udah Kita udah gak pas dateng Aduh tolong Ambilin dessert plate dong Aduh dessert plate yang mana ya Kayak dinner Spoon atau Kita udah diajarin Udah diajarin Dasar-dasarnya Basic-basic knowledge-nya Untuk di hotel Kayak gitu Jadi kita udah gak kaget lagi Kita udah bisa langsung Implementasikan Apa yang diajarin Di vokasi gitu loh Jadi emang bener-bener Real sih materinya Karena yang ajar juga Instrukturnya profesional Yang bekerja di hotel itu sendiri Kayak misalnya Instrukturnya Ngajar front office Memang dia memang Adalah seorang Manager front office Gitu Ada yang ngajarin FBMB service Memang Beliau adalah Profesional di bagian FBMB service Kayak manager FBMB Atau apa Kayak gitu Oke jadi berarti Bukan hanya teori Dari buku aja Atau mungkin praktek Secara langsung Tapi juga didampingi Oleh para dosen Profesional Yang juga Seperti Kang Abing Memang sebagai praktisi Di bidangnya Tantangannya apa Selama waktu itu Berkuliah di vokasi Di SMK Atau mungkin waktu SMK Sampai akhirnya sekarang Itu bisa berkarir Di salah satu Kapal pesiar Yang luar biasa hebat Gimana Apa ya Tantangannya itu Adalah Apa ya Gue juga bingung Saking bagusnya Banyak banget Bagusnya gitu Jadi bingung Tantangannya apa gitu ya Mungkin karena memang Apa ya Karena interest aku disitu Jadi aku ngerasa Apapun yang kayak Oh ada problem disini Ada disini Ada kesusahan gitu Aku kayak enjoy aja Karena aku udah suka dari awal Karena aku memilih hal yang memang Udah aku sukai dari awal Emang aku interestnya disitu Jadi Kayak hambatan apapun Ada mungkin Tapi akunya yang gak terlalu Apa ya Yang gak terlalu aware gitu Ini emang kayak hambatan banget sih gitu Gak ngerasa kayak gitu banget gitu Karena Oh ya ini challenge banget gitu Challenging banget buat aku Jadi yaudah Gitu jalanin aja gitu So far sih Gak terlalu banyak ini ya Cuman kalau misalnya udah terjun Ke dunia kerja profesional Memang banyak sekali Banyak sekali Tapi kan justru sudah disiapkan ya Dari waktu berguliah ya Atau mungkin waktu SMK Jadi udah aman Udah tahu bagaimana cara Untuk nge-copingnya Jadi udah lebih siap Untuk masuk kerja Benar Jadi lebih ke pas udah terjunnya sih Kalau selama belajar di fokasinya Gak ada Gak ada So far Oke siap Nah ini kembali lagi ke Kang Abing Kang Abing tadi kan sempat sedikit mention Soal akhirnya Coba deh untuk dalam tanda kutip Memanusiakan manusia Untuk mengikuti keinginan anak-anak sekarang Seperti apa di pembelajaran Dan bahkan Kang Abing ini kan juga Mungkin ada yang follow Instagram Atau TikToknya Kang Abing Yang suka berseliweran gitu ya Masuk ke media sosial Kang Abing kenapa sih Akhirnya pertama kali nih Terpikirkan untuk oke Kayaknya aku mau deh ajak anak-anak Untuk bikin di media sosial Melestarikan budaya bersama Idenya itu seperti apa Kang Abing Iya Jadi saya berangkat dari 2010 itu 2010 Yang tadi saya sampaikan Itu saya benar-benar Bercita-cita ingin menjadi Penari profesional Setelah itu menjadi penata tari Koreografer tari Konsep tari Sutradara Dan manajemen seni pertunjukan Wow Udah ada tuh ya Keinginannya Nah itu sudah Sudah terlampau itu Alhamdulillah Di 2020 itu Saya sudah melampau itu Ada beberapa sertifikat Yang sudah masuk juga Dan beberapa event atau promoter Mempercayai saya Untuk menjadi sutradara Atau manajemen pertunjukan Untuk membuat event yang Pertunjukan seni yang besar Nah setelah itu Saya benar-benar Ingin melepas baju seniman saya Setelah melihat Anak-anak itu tadi Jadi anak-anak ini Ketika diajak pelajaran Dia fokusnya ke TikTok TikTok Terus rilis Instagram Terus YouTube short Terus setelah itu Kalau enggak gitu Halo Kalau enggak gitu Snapgram Karena ingin Terus Saya lihat terus Saya lihat Saya pantau Saya pantau Beberapa minggu kemudian Anda ingin jadi apa sih Gitu Saya ingin menjadi Tiktokers pak Seperti Selepgram yang A Ingin menjadi Tiktokers C Kadang-kadang seperti itu Terus Dunia muntari Fokusmu mau kemana Saya ingin Saya hanya ingin menjadi penari profesional pak Setelah itu Saya ingin mengembangkan Melalui Saya ingin menjadi Tiktokers dan lain sebagainya Oke Saya tuntun Yuk silahkan Terus setelah itu Saya ingin menjadi sutradara pak Saya ingin menjadi penggagas Ide-ide atau gagasan Konsep-konsep seni Saya enggak mau menjadi penari Tapi saya ingin mempelajari Kepenarian Atau mempelajari seni tari Atau mempelajari Tradisi-tradisi Atau sejarah tari gitu Berarti kan dia ingin menjadi kritiku seni Oke siap Ayo saya arahkan Hal-hal seperti itu Terus Dari sekian banyak Saya Saya tipe orang yang tidak bisa menyeragamkan manusia Dalam pendidikan saya Atau pengajaran Atau metode saya Itu saya tidak bisa Ketika anak-anak fokusnya kemana Memang satu kelas ini Disiplin kelasnya Disiplin kelasnya kita harus menuntut memang Harus jam segini Masuk jam segini Pulang jam segini Ketika istirahat Waktunya istirahat itu kan disiplin kelas Masuk harus bersepatu Seragam dan sebagainya Tapi untuk Untuk mereka ke depan seperti apa Saya tidak bisa menuntut itu Dan tidak bisa menyeragamkan Nah dari situ Anak-anak ini banyak yang bermain sosial media Saya Oke Kamu mau Seperti ini Kamu mau di Instagram Kamu mau di TikTok Kamu mau di Youtube Oke yuk Barang aja sekalian Sama saya Nah dari situ Saya mempelajari sosial media Saya lepas 2020 Baju seniman saya Ingin masuk ke pendidikan seni Yang notabene itu Ke sosial media Melalui ruang-ruang Atau melalui metode Dengan sosial media Yang saya utamakan adalah Real Instagram Feed dan juga TikTok dan Youtube Dan itu Itu banyak tantangan juga Pasti Pasti Satu sekolah itu Tidak suka dengan saya Karena beda sendiri Misalkan kayak gitu Betul Ini guru Apa-apa janya kok Ngajar Saya maunya sendiri gitu Sakar PDW Kok mau bikin-bikin TikTok Ini guru Penari TikTok Atau guru Atau gimana Guru kok TikTokan Dan lain sebagainya Kayak gitu Aku mah biarin aja Aku tunggu Pokoknya Saya Saya Time Satu tahun Harus goal Seperti apa gitu Jadi saya research Selain itu Itu juga saya Masukkan ke S2 saya Penelitian S2 saya Jadi saya research Mulai pertama itu Adalah Instagram itu Sampai ke TikTok Baru Youtube Dan Alhamdulillah Sekarang mungkin Followernya gak Gak banyak Tapi cukup lah gitu Nah dari situ Anak-anak Goal 2022 Eh 2021 Saya lupa itu Bulan Februari Pokoknya Itu goal Anak-anak trending Dan viral Dan saya pun juga kaget Padahal uploadnya itu Yang benar-benar Saya buat itu Sore Terus habis sisa Saya upload Tiba-tiba saya bangun Besok Mas Menteri sudah Repose Tiba-tiba Tiba-tiba handphonenya Wah rame banget Notifikasi apa Ya subuh 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 dipanggil kepala sekolah Saya disuruh ke rumahnya Saya gak tau kenapa itu Ya udah saya bawain pun Saya mandi Kan keburu-buru Gak ngecek HP gitu Terus setelah itu Saya dipanggil Kepala sekolah Ini videomu di repose Sama Mas Menteri Ini gimana Saya kagetnya Minta ampun itu Sampai lupa mengajar Sampai siang Saya tidur Karena Dari subuh itu Saya udah ngantuk Malam-malamnya kan begadang Betul Karena mikir konsep tari Saya ingin menari Dan sebagainya Kan saya sering Ngarang-ngarang konsep Apa yang bikin-bikin sesuatu Mungkin vokal tari Mungkin aransemen Gending tari Atau gerak-gerak tari Tiba-tiba jam Satu malam saya keluar Di bawah pohon Menari sendiri Mencari filsafat Bentuk Ruang tubuh Gitu katakanlah Atau kalau gak gitu Di atas wubung Wubung itu apa ya Genteng lah pokoknya Saya benar-benar ingin Ingin memfokuskan diri Bahwa saya ingin Menjadi lepas dari abing Tapi menjadi rahwana Katakanlah gitu Jadi saya mencari rasa Itu sering Nah itu kan Jam tiga malam Tiba-tiba Lekas tidur beberapa menit Para sekolah Telepon kaget saya Jadi saya tidur Di ruang kepala sekolah itu Sampai lupa Mengajar lah pokoknya Pakai celana pendek Saking buru-burunya ya kan ya Jadi yang harus dipanggil Langsung ke sana gitu Itu saking kagetnya itu Dan anak-anak juga seneng Waktu itu Setelah viral itu Beberapa bulan Hampir tiga bulanan itu Wartawan sama media itu Ke sekolah gak ada habisnya Itu kepala sekolah saya Sampai Mas Abing Udah terserah Kamu mau ngajar Mau gak terserah Mau pulang Silahkan Yang jelas Kalau keluar sekolah Kalau berkarya Bawa Nama SMKN 12 Surabaya Siap Oke Jadi brand ambasat SMKN 12 Surabaya Setelah itu Dipesinin juga Sama si Salma Salma Idol Ya Udah tau kan ya Tau ya semuanya ya Tau Salma Idol ya Udah tau Nah ini Salma ini harus Punya gaus sendiri nih Kayak gitu Waktu itu kelas tiga Kalau gak salah Nah kayak gitu Terus setelah itu Baru Dengar-dengar Terus viral juga itu Idol gitu ya Nah kayak gitu Dulu saya sempat denger itu Nah itu baru 2022 itu Saya gulkan itu Oke berarti awalnya Karena melihat ada potensi Dari murid-muridnya Mereka juga pengen deh Masuk ke media sosial Kak Ngabing coba mengikuti Bahkan sampai sekarang Alhamdulillah dipanggil Ke berbagai macam media Untuk akhirnya juga Melestarikan budaya ya Kak Ngabing ya Selain kita menciptakan Ruang atau metode Metode pendidikan yang menyenangkan Itu juga Salah satu metode Melestarikan dan mengembangkan Seni dan budaya Indonesia Betul Pelestarian aja Itu tidak cukup Karena kita harus mengembangkan Karena di era yang berkembang ini Kita harus update Karya yang selanjutnya Dan karya yang berkemajuan gitu Luar biasa hebat Siap Kak Ngabing Dan rasanya kita sama-sama Sepakat ya teman-teman Bahwa ternyata memang Program pendidikan vokasi itu Memberikan banyak sekali Peluang-peluang hebat Dan juga terlibat Dalam berbagai macam proyek Tadi sempat Rifki juga bilang Mau studi kerja setelah ini Lalu juga sebelumnya Riri Sudah sempat juga Untuk ke Malaysia bahkan ya Dan saya ingin bertanya juga Kepada Wildan Wildan pernah gak sih Terlibat dalam berbagai macam Proyek tersebut misalkan Dalam 3D animation Oh pernah Kita untuk kelas 2 Kelas 11 ini kan Kita diberi proyek-proyek Untuk meningkatin skill kita Ada beberapa proyek yang pernah saya kerjakan Yang sudah tayang itu ada Mola TV Di Mola TV itu ada acara Sofa Kuning Itu acara nyanyi-nyanyi Dengan karakter animasi Terus saya udah pernah kerjakan Terus ada Seris animasi dari Irlandia Judulnya Via Sferis Dari Irlandia Kamu involve disitu Bekerja dengan para profesional lainnya Iya Kita bekerja bareng Dengan teman-teman saya juga Oke kita berikan tepuk tangan dulu Untuk Wildan Dari duduk di bangku SMK Masih kelas 11 Sudah bisa juga bergabung Dengan para profesional Iya Gimana rasanya Wildan Apa yang akhirnya kamu pelajari disana Pastinya seneng banget sih Karena emang kita akhirnya Bisa punya pengalaman Yang diumur baru segini Jadi kita benar-benar Berusaha kerja keras lagi Biar nanti kita bisa Maju ke depannya lagi Oke berarti terbukti ya teman-teman Bukan hanya hard skillsnya aja Yang juga diberikan peluangnya Oleh vokasi Tapi juga bahkan sampai soft skills Kamu juga pasti kan bisa melihat ya Bagaimana profesional sini Akhirnya bekerja pada saat itu Dan saya juga ingat sekali Dulu ketika berkuliah tuh Ada satu kata-kata dosen Yang kayaknya tuh Agak-agak melekat gitu ya Di diri saya sampai dengan sekarang Dimana dibilang Pokoknya anak-anak mahasiswa Atau mungkin siswa vokasi itu Harus bisa terserap oleh industri Sebelum kuliah Atau sebelum lulus kuliah Dan itu rasanya kayak Beban di awal ya Aduh bisa gak ya Jadi salah satu orang Atau mungkin insan vokasi Yang juga bisa membawa Nama baik vokasi Tapi alhamdulillah ternyata Disini terbukti ya teman-teman Ada banyak sekali Narasumber-narasumber kita Yang juga bahkan sudah berkarir Bahkan sebelum lulus vokasi Dan mungkin saya ingin bertanya lagi Kepada Kak Riri Tadi boleh diceritakan sedikit Dari mulai awal Waktu di Sunway Malaysia Sampai akhirnya masuk ke Holland America Line Itu bagaimana perjalanannya Dan mungkin bisa jadi inspirasi Bagi teman-teman yang ada disini Oke jadi Nyambung sih Tadi kata Mbak Syifa Katanya harus bisa terserap ya Harus bisa terserap Sebelum lulus Dari vokasi Dan itu benar banget sih Maksudnya alhamdulillah ya Aku mulai kerja di hotel itu Adalah sebelum lulus Dari vokasi Jadi aku Dapet tawaran kerja Di salah satu hotel di Jakarta Itu sebulan Setelah saya pulang Internship dari Malaysia Itu belum lulus tuh ya Berarti posisinya ya Jadi baru selesai internship Gak nyampe sebulan malah Oke Aku udah langsung dapet tawaran Buat kerja di salah satu hotel Di Jakarta Aku sebut aja kali ya Boleh? Iya Hotel Santika Group gitu kan Santika Resort and Group gitu Aku kerja sebenarnya Dari mulai DW dulu sih Daily worker Jadi belum kontrak Iya Tapi aku pikir Itu adalah Salah satu kesempatan yang bagus Betul Karena kan aku juga belum lulus ya Belum lulus dari vokasi Jadi aku ambil Aku gak pilih-pilih Jadi yang penting aku Dapet itu tawaran Aku kerja Di Santika Sleepy Yang di Jakarta Itu setahun Sebagai daily worker Oke Dan kebetulan GM-nya di Santika itu Pindah ke Santika Hayamuruk Jadi ikutan ketarik kesana ya? Aku ditarik lah Oke Mungkin gak tau gimana ya Jadi aku ditarik ke Santika Hayamuruk Ngikut GM-nya Pindah kesitu dan Alhamdulillah kontrak Oke Jadi secara benefit Benefit secara finansialnya Memang makin naik Lebih naik lagi Dan itu Alhamdulillah banget Nah terus aku Di Santika Hayamuruk itu Dari 2018 Sampai 2021 Lumayan Di situ Nah abis itu Aku dapet Tawaran lagi nih Untuk Posisi yang lebih Bagus Tapi di Cianjur Jadi aku selesai di Santika Aku pindah ke Cianjur Sebagai supervisor Jadi ada tawaran Sebagai supervisor Di FB Service Kayak gitu Di salah satu hotel di Cianjur Nah Sehabis itu Aku kepikiran Keinginan aku Yang dulu Bahwa aku pengen Explore Hospitality industry ini Lebih luas lagi Aku gak cuma Pengen di Indonesia aja Karena aku juga Ada keinginan Tuh dari dulu Aku pengen Di jalan-jalan keluar negeri Aku pengen kerja sama bule Kayaknya semuanya pengen ya Pengen gak cuma di Indonesia Tapi juga pengen keluar negeri Melihat disana Kulturnya seperti apa Kita bisa ketemu Sama orang-orang Yang backgroundnya itu Beda-beda Bahasanya beda-beda Itu lebih kayak Aduh challenging banget Buat aku Dan bisa improve Kemampuan aku Gitu kan Koneksi juga makin luas Bukan cuma di Indonesia Tapi internasional juga Dan aku ingat Salah satu catatan aku Yang aku tulis di notebook Aku pengen kerja di Holland American Line Itu aku tulis tahun 2019 2019 Dan terwujud Ternyata alhamdulillah terwujud Dan aku itu sama sekali Gak ingat sama tulisan itu Setelah pulang dari Holland American Line Aku lagi beres-beres dokumen gitu Pas aku lihat Ada tulisan ini Aku gak ingat Aku baru ingat Oh iya aku pernah nulis ini Dan itu udah kejadian Dan itu masya Allah banget Kayak Oh iya ya gitu Aku jadi percaya bahwa Kayak Kamu menginginkan sesuatu Kamu tulisin Dan kemungkinan untuk terwujudnya Lebih besar Oh mungkin iya juga ya Kayak gitu Makanya abis dari Gino Ferrucci Sebagai supervisor Aku kayak pengen Ngewujudin yang jadi mimpi aku Untuk nge-explore lagi Lebih luas lagi Di dunia industri itu Perhentalan Makanya aku coba apply Ke Holland American Line Kayak gitu Dan alhamdulillah Dapat akhirnya Dan itu bener-bener Apa ya Aku denger cerita Teman-teman aku Bahwa Struggle banget gitu Untuk apply ke sana Cuma mungkin karena abis covid Mereka lagi butuh banget Kayak gitu Alhamdulillah Rezekinya cepet banget gitu Dapat di Holland American Line itu Dan itu bener-bener Kayak Wah Aku bener-bener bangga banget Bisa Ngewujudin Apa yang aku pengen Dari lama gitu Jadi yaudah Aku join Dari 2021 Ke Holland American Line Sampai 2002 Baru pulang kemarin Juni Oke Berarti memang Kalau bisa saya tangkap juga Oh belum kita berikan tepuk tangan dulu Ini saya sampai terpana nih ya Karena berarti value yang juga kamu bawa Dari mulai Sebelum lulus Dari vokasi Bahkan Bahwa bukan hanya Mengimplementasikan Pak belajar yang ada Tapi juga membangun Relasi yang baik Dengan para profesional di sana Sampai akhirnya Terus bisa berkembang Bersama dengan mereka Gitu ya Iya bener Koneksi itu juga Cukup membantu sih Jadi kita sebisa mungkin Bikin relasi yang bagus Dengan orang-orang yang Penting di industri itu Jadi kita juga bisa ikut Oke Siap Berkembang Siap-siap kalau gitu Oke Aku ingin kembali lagi ke Kang Abing Ini karena kayaknya Ada banyak sekali Yang pada ingin lihat Kang Abing kan udah bilang tadi Kayaknya banyak menari Di media sosial Gitu ya Lalu juga banyak share Kepada siswanya Boleh gak sih Kang Abing Tari sedikit disini Contoh Boleh ya teman-teman ya Pengen gak lihat ya Pengen ya Oke Salah satu contoh mungkin Kreasi tari Kang Abing Boleh 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 ya Di pantai pakai musik gak ini Pakai musik apakah sudah siapa nih Tia Langsung gitu Ada request musik apa Kang Abing Serah dah Atau konten-konten yang lagi viral apa ini Oke Musik apapun Kalau memang ada yang bisa di play Silahkan teman-teman Kalaupun tidak ada Mungkin nanti akan mengikuti Oke tidak ada Kang Abing Gak apa-apa ya Tetap aman ya Kang Abing ya Oke siap Silahkan Kang Abing Aduh ini stretching-stretching dulu Karena udah lama duduk ya Oke Ini mau nari apa Kang Abing Explorasi Kreasi tradisi Oke Belum mulai kita udah bilang keren ya Kaki-kaki udah bilang keren Gitu Oke boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kang Abing Luar biasa Siap terima kasih banyak Kang Abing Boleh direkam di share di tiktok Jangan lupa teh Kang Abing ya Abis ini ya Oke Siap Kang Abing Terima kasih banyak atas tariannya Nanti mungkin selain ini kita belajar bareng ya Sama Kang Abing ya Karena tadi tariannya juga luar biasa kreasinya Oke baik Karena tadi sudah saya terus yang bertanya Saya yakin juga teman-teman disini Ada yang ingin bertanya Saya akan buka untuk dua penanya terlebih dahulu Boleh angkat tangannya Nanti dari teman-teman panitia akan membantu Siap dari sebelah sini ada satu penanya Boleh dibantu untuk mikrofonnya mungkin Atau boleh berdiri Sampaikan nama Asal Dan juga ingin bertanya kepada siapa Silahkan Boleh berdiri Boleh dibantu untuk mikrofonnya Boleh berdiri lebih dulu Mas Tiap Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nama Budaya Salam Sejahtera Rahayu Sebelumnya perkenankan nama saya Prianto Saya dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta Oke Saya mau nanya ke Kak Kiki aja Sebagai master chef Sesuai dengan hobi saya Halo Halo Suka masak juga nih ternyata ya Banget kalau di kosan Oke Oh malu-malu sedikit gak bapak ya Suka masak katanya kalau di kosan Boleh bang ikut X-Factor bang Oh salah Oh salah ya Master chef ya Oke pertanyaannya silahkan Oke Singkat padat dan jelas aja ya Apakah ada kendala yang paling nge-distract Dari Kak Kak Kiki sendiri Selama menjalani karir sebagai master chef Indonesia itu aja Sekian dan terima kasih Oke terima kasih banyak Anto untuk pertanyaannya Apakah ada tantangan atau mungkin kendala selama berkarir Mungkin bukan hanya di master chef Tapi dari sebelum-sebelumnya Kak Kiki Ketika masuk ke jurusan atau mungkin tata boga In a professional things gitu ya Industries Oke So untuk di industri FNB sendiri Sebenarnya lumayan banyak apa namanya tantangan ya Karena seperti kita tahu Indonesia ini lumayan diverse ya Kak ya Jadi banyak jenis-jenis makanan Banyak jenis restoran dan jenis kitchen So kalau kita strict sama satu kitchen itu Kita bakal canggung dan bingung di kitchen lainnya Contoh saya biasa masak di Chinese kitchen Yang pakai high pressure stove Yang pakai wok semua dan lain-lain Tiba-tiba saya dapat pekerjaan yang restorannya itu western kitchen So saya bakal struggle Bakal bingung gitu kan Jadi itu juga adalah suatu tantangan dan challenge untuk orang FNB Apalagi terkhusus di Indonesia Karena Indonesia ini banyak sekali jenisnya loh Kak Gitu kan Termasuk restorannya Termasuk juga waktu di Masterchef So memang di Masterchef ini Yang menjadi poin utama itu kita harus bisa di semua role gitu kan Mau Indonesian food, western food, Japanese dan lain-lain Nah makanya di perjalanan waktu itu juga Akhirnya saya juga sadar Banyak makanan luar negeri Banyak makanan Chinese food, Japanese dan lain-lain Tetap juga balik Sebenarnya Indonesian food yang memang harusnya lebih Kita populerkan di Indonesia ini sebenarnya Apalagi terlebih dengan praktisi-praktisi kuliner anak muda Yang baru lulus dan lain-lain Sebenarnya kita yang berperan penting Kita yang punya peran untuk mengangkat makanan Indonesia Kenapa? Karena balik lagi Akhirnya Indonesia ini kita bingung sendiri gitu loh Kak Kita bingung kenapa? Kita di dapur kita makan Indonesia Cuma dapurnya dapur Chinese Itu terjadi di industri kita Oke Nah that's why dengan adanya aku di Masterchef ini Aku juga pengen sebenarnya memberikan kontribusi besar untuk dunia FNB Terlebih Indonesian food gitu kan Bahwasannya Indonesian food itu lebih complicated loh Indonesian food itu lebih kompleks Dan mengandung banyak unsur budaya Sejarah gitu kan So sebenarnya ini potensinya bagus dan sangat besar Untuk daya jual parwisata juga So ya let's Dari sekarang kita udah bisa mulai bikin programnya Bikin apa namanya Kegiatan-kegiatan yang memang mengenalkan makanan Indonesia Jadi memang kalau untuk struggle-nya di dunia FNB Di operation dan juga waktu saya di Masterchef itu cuman itu aja sih bang Masalah perbeda-bedaan culture Gitu kan perbeda-bedaan cara memasak Tapi balik lagi pada akhirnya Tergantung fundamental yang udah kita punya aja Karena kayak saya tadi bilang Waktu saya di SMK itu diajarin dasar yang benar-benar dasar So mau dikasih makanan apa juga bisa kita kerjain Betul Siap Semoga menjawab ya Anto untuk pertanyaannya Baik teman-teman Sayangnya karena mungkin setelah ini kita juga harus isyoma ya Sebentar lagi ya Sudah mendekati waktu makan juga sebenarnya sudah lewat Jadi untuk pertanyaannya saya izin untuk hanya satu saja Tapi nanti teman-teman boleh sekali untuk reach out Para narasumber kita melalui media sosial Jadi boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini Oke Dan sebelum itu akan ada penyerahan souvenir Yang akan diserahkan oleh Pak Cecep Sumantri Selaku ketua tim pelayanan umum kerjasama dan hubungan masyarakat Boleh kita berdiri sejenak Baik Untuk yang pertama Boleh diserahkan kepada Kang Abing Santoso Kami mohon untuk dapat maju Diserahkan oleh Pak Cecep Sumantri Selaku ketua tim pelayanan umum kerjasama dan hubungan masyarakat Boleh dibantu untuk lihat ke depan dan foto bersama Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kepada Kang Abing Santoso Baik Selanjutnya kepada Wildan Silahkan Wildan Boleh kita berikan tepuk tangan untuk juga kepada Wildan Salah satu siswa SMK yang sangat membanggakan Selanjutnya kepada Kak Kiki Masterchef Season 11 Kita berikan tepuk tangan juga untuk Kak Kiki Baik Baik selanjutnya kepada Rifki Silahkan Rifki boleh maju dan menerima souvenirnya Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Rifki yang sudah sharing bersama kita hari ini Baik serta yang terakhir kepada Riri Silahkan Riri Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Riri Siap mungkin boleh kita berfoto bersama semuanya terlebih dahulu Boleh maju mendekat ke bagian depan Berfoto bersama dengan Pak Cecep Sumantri Silahkan Pak Cecep boleh di bagian tengah Siap Boleh kita lihat ke kamera berikan senyum terbaiknya Satu dua tiga Sekali lagi Satu dua tiga Baik sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita pada hari ini Kami silahkan untuk dapat kembali ke tempatnya Terima kasih banyak Wil dan Kang Kak Kiki dan juga teman-teman semuanya Dan itu dia tadi sesi talk show kita bersama dengan Kelima Narasumber Dalam topik senangnya belajar di vokasi Semoga apa yang disampaikan dapat membantu teman-teman untuk menjadi lebih yakin Menjadi bagian dari vokasi dan mencapai berbagai karir cemerlang ke depannya Teman-teman kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.